Pembangunan infrastruktur jalan menuju lokasi Pelabuhan Niaga Gelon di Desa Kembang, Kecamatan Kau Vaten Pacitan, mulai menemui titik terang. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Hoifah Indar Parawansa saat berkunjung ke Pacitan. Orang nomor satu di jajaran pemerintahan Provinsi Jawa Timur itu menyebutkan infrastruktur menuju Pelabuhan Niaga Gelon sepanjang 3 km dengan lebar 10 m nantinya akan disupport anggaran dari pemerintah Provinsi melalui bantuan keuangan. Untuk infrastruktur jalan menuju Pelabuhan Gelon tersebut dianggarkan sebesar Rp80 miliar. Sementara itu, Hoifah menyebutkan separuh dari anggaran tersebut bakal dianggarkan di PAPB di tahun ini. Sedangkan sisanya diterjetkan selesai pada triwulan ketiga tahun 2023 mendatang. Tadi itu Pak Bupati, Pak Wakil Bupati menyampaikan bahwa ada akses jalan ini yang terkoneksi dengan pelabuhan kurang 3 kilo, kira-kira nanti lebarnya 10 meter. Saya terus kontak Pak Kadis perhubungan sama Kadis PU Bina Marga. Insya Allah kita akan support melalui bantuan keuangan provinsi ke Kabupaten Pajitan. Supaya akses ke pelabuhan ini bisa segera kita cicil gitu ya. Kalau ini selesai, maka infrastruktur di Pajitan memungkinkan untuk bisa menggerakkan ekonomi lebih maksimal lagi. Itu kira-kira kapan Bu itu nanti Bu? Ini tadi baru saya tahu FS-nya sudah, DED-nya sudah, mudah-mudahan kita bisa separuhnya PHB-BD tahun ini. Separuhnya lagi 2-3. Jadi kalau mau jalan nggak lama ya. Mudah-mudahan triwulan ketiga lah 2023 ya, udah kelar. Sementara itu beberapa pekan lalu, PMK Pajitan juga resmi menghibahkan lahan seluas 1,9 hektare untuk pembangunan pelabuhan gelon. Hibah lahan yang dilakukan itu menjadi tonggak besar untuk menindaklanjuti pembangunan pelabuhan gelon di Desa Kembang, Pajitan. Edvin Aji, JTV, Pajitan.